Apakah sholat taubat itu harus malam hari? Tidak, namun sebaiknya sholat taubat, demikian sholat-sholat yang lainnya, jangan dilakukan di tiga waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada tiga waktu yang dilarang oleh Nabi SAW, kita melaksanakan sholat dan mengubur jenazah-jenazah kita. Yang pertama adalah ketika matahari sedang terbit, proses terbit, sampai betul-betul meninggi, artinya sudah terlepas lingkarannya dari upuk timur. Dan itu adalah awal waktu sholat duha atau sholat sunnah isrok. Tapi ketika proses terbitnya, ibaratnya ini matahari, lingkaran, proses terbitnya ini tidak boleh sholat. Dan pendapat yang lebih hati-hati, sholat apapun sebaiknya tidak dilakukan di tiga waktu yang dilarang itu. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hambal, termasuk sholat zawatul asbab sekalipun tidak boleh. Dan saya kira ini pendapat yang lebih hati-hati. Karena toh waktu yang lain masih luas. Yang kedua adalah ketika matahari persis di tengah-tengah. Sebelum waktu duhur. Maka di situ tidak boleh sholat, termasuk sholat duha, tidak boleh. Jadi akhir waktu sholat duha, bukan waktu duhur, sebelum duhur. Ketika matahari ada di tengah-tengah kepala kita, posisinya. Nah hingga kemudian zawal, artinya matahari tergelincir. Bergeser ke arah barat. Dan menghasilkan bayang-bayang dari benda yang tegak lurus di atas muka bumi ke arah timur. Barulah boleh sholat. Dan yang ketiga adalah ketika matahari proses terbenam. Hingga sampai betul-betul terbenam dan keluar. Mega merah. Merah lembayung fajar. Merah lembayung di ufuk barat. Sebagai pertanda datangnya waktu maghrib. Nah sholat taubat pun silahkan di waktu kapanpun asal dihindarkan dari waktu, tiga waktu yang dilarang itu. Dan sebaiknya sholat taubat ini adalah disegerakan. Artinya beriringan dengan taubatnya. Sebenarnya hukum sholat taubat sendiri, menurut pahla ahli fikir, sunnah tidak wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan kewajiban. Tapi itu sunnah. Dalam hadis itu begitu, sunnah saja. Ketika seseorang bertaubat, dalam proses bertaubat disunahkan sholat sunnah dua rukaat yang disebut sholat taubat. Namun kalau orang bertaubat itu tidak pakai sholat sunnah taubat, tidak apa-apa. Asalkan taubat yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Pertama ikhlas, kedua menyesal, ketiga meninggalkan dosa yang dia taubati, keempat berjanji kepada Allah untuk tidak mengalanginya di masa yang akan datang. Kelima, kalau berkaitan dengan hak adami harus diselesaikan. Dan yang keenam, waktunya adalah waktu ketika pintu taubat masih terbuka. Kalau sudah dipenuhi syarat-syarat diterimanya taubat, sudah, itu taubatnya memenuhi. Tapi ada kesunahan diantaranya melaksanakan sholat sunnah dua rukaat yang disebut sholat sunnah taubat. Nah, pelaksanaan sholat sunnah taubat beriringan dengan taubatnya ketika dilakukan. Dan yang terbaik tentu bersegera bertaubat itu, jangan ditunda-tunda. Allah mengatakan, ya, tuubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian, ya, kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asal dari perintah Allah itu menunjukkan bersegera. Apalagi, khawatirnya kalau ditunda-tunda, nanti sampailah pada waktu pintu taubat ditutup, padahal belum bertaubat. Maka ketika taubat, sementara waktu pintu taubatnya sudah ditutup, taubatnya sia-sia. Di antaranya apa? Ketika nyawa menyesak di kerongkongan, ketika nazah. Seseorang bertaubat, ini taubatnya sia-sia. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berhiman dalam Al-Quran. Walaysatu taubatu lilladina ya'maluna sayiat, hatta idha hadaro ahadahumul maut, qala inni tubtul'an. Tidak ada taubat bagi seseorang. Bagi seseorang yang melakukan amal-amal keburukan. Sehingga ketika nyawa mendatangi salah seorang di antara kalian, ajal mendekati salah seorang di antara kalian, barulah dia mengatakan, inni tubtul'an. Sekarang barulah saya bertaubat. Tidak ada taubat. Jadi kesimpulannya, masalah waktu. Orang bertaubat kapan? Apakah menunggu nanti setelah sholat tahajud? Ataukah menunggu nanti di sepertiga malam yang terakhir? Tidak ada dalil menghususkan. Yang terbaik bersegera. Taubat itu. Ketika ada keinginan, segeralah bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuhah. Lalu kemudian, kalau sudah taubat, kok mengulangi lagi? Ya kan gitu pertanyaannya. Ya kalau mengulangi lagi, ya taubat lagi. Terus nanti kalau mengulangi lagi, ya taubat lagi. Hingga akhirnya dia tidak mengulangi lagi untuk selamanya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Seperti yang dijelaskan oleh Sheikh Abdul Azim Al-Badawi, penulis kitab Al-Wajis, murid dari Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang orang bertaubat, setelah itu mengulangi kembali dosa yang dia taubati, maka kata beliau, taubat lagi. Bagaimana kalau berikutnya lagi mengulangi lagi? Ya taubat lagi. Sampai akhirnya dia tidak mengulangi lagi untuk selamanya. Seperti anak kecil yang belajar naik sepeda ontel. Dia belajar, baru satu, dua gayuh, jatuh. Berdiri lagi, naik lagi, mungkin bertambah tiga gayuh, jatuh. Berdiri lagi, dia berusaha lagi sampai lima, enam, tujuh gayuh, baru jatuh, terus hingga akhirnya dia tidak jatuh lagi sama sekali. Itulah keluasan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentu yang terbaik dari hamba-hamba Allah yang bertaubat adalah tidak mengulangi lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, Seorang mu'min sejati tidak akan disengat di lubang yang sama sebanyak dua kali. Dua kali saja tidak, apalagi lebih. Terima kasih.